Ini kata siapa? Siapa yang mengatakan bahwa Imam Pendiri Madhab 4 adalah para habaib duriyah Nabi Muhammad SAW? Ini ngawur, ngarang, ngarang, ngawur, bohong dan berdusta. Tidak ada satu orang pun para ulama, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf yang mengatakan bahwa Imam Pendiri Madhab 4 adalah para habaib duriyah Nabi Muhammad SAW. Tidak sama sekali. Ayo cek di kitab manapun, di kitab tarikh manapun, di kitab para ulama tentang al-a'lam, di kitab para ulama tentang tobaqot, di kitab para ulama manapun, tidak ada yang mengatakan bahwa Imam Pendiri Madhab 4 adalah para habaib, adalah duriyah Nabi Muhammad SAW. Tidak, tidak sama sekali. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa para Imam Pendiri Madhab 4 adalah para habaib, duriyah Nabi Muhammad SAW, ini bohong, bohong dan berdusta. Jangan mau dibohongin, jangan mau didustain. Maka kita harus paham nih, bahwa empat-empatnya ini, Imam 4 Pendiri Madhab 4, yang masyurkan Madhab Hanafi, Madhab Maliki, Madhab Syafi'i, dan Madhab Hanbali. Pandirinya yaitu Imam Abu Hanifah untuk Madhab Hanafi. Kemudian Imam Malik bin Anas untuk Madhab Maliki. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asyafi'i untuk Madhab Syafi'i. Kemudian Imam Muhammad bin Hanbal untuk Madhab Hanbali. Empat-empatnya ini bukan habaib. Empat-empatnya ini bukan duriyah Nabi Muhammad SAW. Jadi, telas ya, jangan mau dibohongin, jangan mau dikibulin. Coba perhatikan nih, yang pertama. Al-Imam Abu Hanifah, pendiri Madhab Hanafi, namanya adalah An-Nu'man bin Thabit bin Marzuban Al-Kufi'i At-Taymi. namanya An-Nu'man bin Thabit bin Marzuban. Orang mana? Orang Kufah. At-Taymi bin Walak. At-Taymi itu daerah Najed. Ya, tapi Imam Abu Hanifah berada di Kufah. Wakila Thabit bin Zutol bin Mah. Wakila Thabit bin Nu'man bin Al-Marzuban. Ini jelas. Imam Abu Hanifah orang Kufah. Ya, bukan habaib. Bukan duriyah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua. Al-Imam Malik. Walaupun beliau ini adalah Al-Madani, iaitu orang Madinah. Tetapi beliau juga bukan duriyah Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan nih, nasabnya. Beliau memiliki kunyah Abu Abdillah. Nama beliau Malik bin Anas bin Malik. Bin Nabi Amir. Al-Asbahi Al-Humairi Al-Madani. Enggak juga. Enggak. Imam Malik bin Anas juga bukan duriyah Nabi Muhammad SAW. Bukan habaib. Bukan. Dan yang ketiga. Ini madhab yang kita ikuti. Yang mayoritas diikuti oleh kaum muslimin di Indonesia. Yaitu madhab syafi'i. Al-Imam al-syafi'i. Kunyah beliau Abu Amtillah. Abu Amtillah. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Bin Al-Abbas bin Uthman. Bin Syafi'i bin Sa'ib. Bin Ubaid bin Abed. Dan seterusnya. Beliau adalah Al-Hashimi Al-Mutalibi. Al-Hashimi Al-Mutalibi. Tetapi tidak dari jalur Hasan atau Hussein. Tidak. Tetapi memang beliau adalah Al-Hashimi Al-Mutalibi. Kemudian ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Ibunya Imam Al-Syafi'i. Ibunya Al-Syafi'i itu dari Al-Qurashiyah Al-Alawiyah. Tetapi ini adalah riwayat yang syad. Syadur riwayat yang menyimpang. Mengapa? Karena banyak sekali riwayat yang diriwayatkan dari jalur Imam Al-Syafi'i sendiri. Bahwa Imam Al-Syafi'i sering mengatakan sesungguhnya ibunya adalah Al-Azdiyah. Al-Azdiyah yaitu dari Yaman. Jadi kalau menurut Imam Al-Hakim, Abu Abdillah Al-Hafi'i, Tetapi ini adalah riwayat yang syad. Riwayat yang menyimpang. Yang telah dikoreksi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Al-Syafi'i berkata, Imam Al-Syafi'i dari Al-Azdiyah yaitu dari orang Yaman. Jadi jelas. Ketika Imam ini bukan dari gulungan Haba'ib. Tetapi mereka alim-alim diikuti oleh para Haba'ib. Kemudian yang keempat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau di kelompok hadis, Orang-orang alih hadis terkenalnya Imam Ahmad. Ruwahu Ahmad begitu. Tetapi di dalam fikir terkenal dengan sebutan Hambali. Jadi kalau ada yang mengatakan Ahmad dan Hambali itu sama. Mantap Hambali dan Ruwahu Ahmad itu sama. Hanya saja kalau di dalam kelompok orang-orang alih hadis, Imam Ahmad bin Hanbal biasanya hanya terkenal Ruwahu Ahmad. Ruwahu Ahmad. Hadis Ahmad oleh Imam Ahmad. Kemudian kalau di dalam kelompok orang-orang alih fikir, Menyebutnya Hambali begitu. Padahal Ahmad bin Hanbal jadi satu orang. Abu Abdillah. Laku beliau, Kunyah beliau juga Abu Abdullah. Ahmad. Abu Abdullah Ahmad. Nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah. Bin Hayal bin Abdullah bin Anas bin Auf. Beliau adalah As-Syaibani Al-Baghdadi Al-Iraqir. Orang Baghdad, orang Irak. As-Syaibani. Beliau tidak juga sambung kepada Sayyidina Hasan Hussein. Tidak. Jadi sekali lagi keempat, Pendiri Madhab 4, Imam Pendiri Madhab 4 ini, Tidak habaib. Tidak turiah Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan klaim beberapa oknum habaib yang mengatakan bahwa seluruh ilmu bersumber dari habaib. Ya, kalau ada oknum habaib ngomong begitu, dengarkan saja. Dengarkan, tetapi tidak harus dipercaya. Mengapa? Klaim, yang klaim ngaku-ngaku itu harus menunjukkan bayi, nah bukti, dalil-dalil yang nyata. Kalau hanya sekedar ngomong, siapapun bisa ngomong. Ya. Memang, Imam Abu Hanifah, salah satu guru beliau adalah Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Ali Zinal Abidin bin Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib. Jadi, kalau ada klaim mengatakan bahwa Imam Pendiri Madhab 4 adalah habaib turiah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah klaim yang bohong, yang dusta. Demikian jawaban kami, lebih kurangnya memaaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Terima kasih telah menonton!